Hai bismillahirrahmanirrahim selamat pagi siang sore malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya saya akan menyampaikan kuliah singkat terkait setapa namanya pengisian cekungan di lingkungan laut dangkal baik ya laut dangkal atau biasanya dibagi menjadi kelas-kelasnya menjadi dua pembagian berdasarkan batimetrinya atau berdasarkan morfologinya kalau berdasarkan batimetrinya biasanya antara litoral neritik basal abisal itu berdasarkan titik kedalaman air ya bisa kemudian disebut sebagai lingkungan laut yang dangkal maupun yang dalam yang dangkal termasuk sampai dengan 200 meter sementara berdasarkan morfologinya itu berbagai self-slope dan abisal nanti di self itu biasanya akan terisi oleh sedimen plastik atau karbonat nah di self sendiri yang masuk pada lingkungan laut untuk dangkal itu biasanya mempunyai keleringan yang sangat rendah ya kurang dari satu derajat bahkan sampai kepada titik ini apa namanya self break namanya sebelum masuk ke daerah slope ini biasanya sekali lagi kalau ini morfologinya self ini biasanya nanti secara kedalaman umumnya sampai 200 meter nah self sendiri ada yang berjenis lebar panjang ada yang pendek itu sangat tergantung dari apa namanya tectonic settingnya yang berkembang di situ dimana kalau tectonic settingnya itu tectonic aktif atau kadang-kadang disebut sebagai apa namanya konvergen ya artinya disitu ada apa namanya kontak antara dua lempeng terutama samudera dan benua itu seperti subduction itu akan mendapatkan apa namanya itu paparan yang sempit sementara yang divergen yang pasif margin itu akan mempunyai paparan yang luas yang lebar yang panjang di self sendiri itu prinsipnya yang mengontrol itu umumnya adalah lebih banyak ke gelombang ya ada juga sebenarnya pasang surut sementara arus laut itu masih cukup kecil jadi yang paling dominan disana itu sebenarnya adalah gelombang dan kadang-kadang ada apa yang kita sebut sebagai storm wave ya terjadinya gelombang yang cukup besar itu akan menjadi apa namanya cara pengisian sedimentasi di lingkungan laut dangkal tersebut ya ini sebagai ilustrasi saja misalnya nanti adanya gelombang itu akan apa namanya itu mengenerate apa namanya itu longsor current dan kemudian ini ada masuknya sedimen dari darat masuk ke laut ini dan kemudian di redistribusi oleh apa namanya sedih gelombang dan sebagainya ini ya itu kemudian karakteristiknya sedimentasi di self itu arusnya relatif rendah sebenarnya ya arusnya relatif rendah terus kemudian kenapa karena itu gelombang itu juga menjenerate arus yang tidak terlalu pencang kemudian adanya endapan-endapan badai dan adanya apa yang kita sebut sebagai hamoki cross stratification hamoki cross stratification itu biasanya saling potong memotong juga cerminan dari apa namanya sedimentasi oleh wave yang berubah-rubah arah perubahan arah itu karena biasanya pengaruh dari adanya musim yang itu mengenerate dari gelombang itu sendiri ya ini apa namanya endapan-endapan badai ya ada yang cukup asal ini kemudian ini adalah endapan-endapan hamoki cross stratification sementara kalau paparan itu terisi oleh karbonat mestinya ini agak berbeda dengan yang silisiklastik mengapa biasanya berkembang silisiklastik karena disitu umumnya adanya input dari darat ya pengaruh input dari darat itu cukup apa namanya signifikan disitu misalnya apakah adanya muara sungai istuari delta dan sebagainya daerah sekitar itu umumnya nanti akan berkembang pantai yang apa namanya isinya dominan silisiklastik sementara kalau daerah itu cukup jauh dari supli sedimen darat dan mempunyai syarat untuk hidupnya organisme laut secara baik biasanya akan berkembang apa namanya lingkungan apa namanya itu karbonat ya sehingga nanti ketika disitu ada reef ya sebagai carbonate factory kemudian akan menghasilkan endapan-endapan resedimentasi dari carbonate reef tersebut yang itu di apa namanya disebarkan ke arah darat maupun ke arah laut ya membentuk suatu paparan yang 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 terisi oleh endapan-endapan carbonate ya ini sebagaimana kita ketahui paparan itu bisa dikelaskan menjadi empat ada yang jenis rim carbonate ya ini cukup landai sebenarnya cukup landai dan lebar di shelf apa namanya dekatnya dengan shelf break ini ada shelf edge reef ya jadi disitu yang ini menjadi pembatas sebenarnya energi dari laut terbuka sini dengan energi di daerah apa namanya shelfnya itu sendiri sehingga disini nanti menjadi relatif lebih energinya lebih rendah sementara kalau yang tanpa adanya shelf edge itu biasanya menjadi laut terbuka isinya percampuran antara lumpur dan pasir karbonat ya ya tidak terbuka tidak ada shelf breaknya disini sehingga ini energinya menjadi relatif 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 besar yang lainnya itu adalah karbonat rem yaitu sistem unrim sebenarnya klerengannya itu lebih kecil dari satu derajat tapi ini ada memungkinkan gerakan apa namanya lagunal muda ini apa namanya mengadanya don't slope build up itu ada bergerak disini ya isinya juga lembur dan karbonat ada pergerakan ke arah laut itu secara slide dan sebagainya kemudian yang platform terlepas dari pantai itu adalah namanya isolated carbonate platform ya ini bisa berkembang secara mandiri di tengah samudera jalan atau di tengah shelf setelah shelf kemudian ada apa namanya platform yang terpisah sementara kalau yang reef prinsipnya itu juga berkembang di daerah paparan dengan berbagai macam apa namanya itu bentuknya reef bisa berkembang di dekat sekali dengan apa namanya shore sampai dengan yang jauh sekali dari apa namanya itu dari ininya apa namanya shelf breaknya ini membentuk atol dan table sementara yang di barrier reef ini di shelf edge ini biasanya yang berkembang dengan baik di bagian bawahnya ini akan berkembang mount dan sebagainya ini adalah continental slope nya sementara bagian yang tengah paparan itu kalau tumbuh-tumbuh itu kadang-kadang disebut sebagai patch rift dan juga faro rift ini beberapa contoh endapan batu pasir yang cukup tebal ini dari apa namanya ya batu pasir yang ngerayong dirembang ini umumnya adalah hasil endapan laut dangkal yang isinya itu campuran disitu biasanya ini pasir yang relatif clean tapi nanti kemudian akan berselingan dengan karbonat ini menunjukkan daerah itu tidak puyurli didominasi oleh asil siklasik tapi kadang-kadang juga berkembang karbonat yang sampai disana ya ini ya sebagian karbonatan ya membentuk sedimen yang cukup tebal seperti ini disini menunjukkan daerah-daerah shelf ya yang mempunyai apa namanya horizontal distribution yang cukup baik seperti ini interbeding antara silisi klasik maupun karbonat maupun batu pasir karbonatan sementara ini contoh dari endapan apa namanya paparan shelf yang berisi karbonat ya umumnya seperti ini ini adalah river limestone dari hasil rift tadi terdistribusi ke bagian darat maupun ke arah laut membentuk lapisan-lapisan yang biasanya cukup tebal dan mempunyai horizon distribution yang yang lebar yang luas ya bagian kadang-kadang kita ketahui bahwa river limestone itu juga mempunyai perkembangan yang cukup bagus seperti silisi klasik seperti ini ya ini biasanya mengapa terjadi seperti ini adanya perbedaan kandungan cac o3 sehingga nampak seperti keras lunak keras lunak membentuk satu seri perlapisan perseringan yang sangat bagus seperti ini ya terima kasih saya pikir itu untuk materi kita nanti kita lanjutkan diskusi di pertemuan secara offline-nya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh